Shalom, kebenaran hari ini tanggal 6 Juli 2024 bertema, Diremukkan untuk dibentuk. Kita tidak bisa tinggal di hadirat Allah, merendahkan diri dan menyembah Allah, jika kita belum benar-benar remuk, hancur. Sering kita merasa sudah remuk, kita merasa sudah hancur padahal belum. Selama kita masih menikmati pujian, merasa bahwa punya satu posisi, yang oleh karenanya kita menjadi terpandang, berarti kita belum remuk, kita belum hancur. Dan itu di mata Tuhan masih merupakan kesombongan. Ingat firman Tuhan mengatakan, yang dikagumi manusia, itu dibenci Allah. Memang, kita tidak bisa menolak orang mengagumi kita, tapi mestinya, yang pertama yang mengagumi kita, haruslah keluarga dekat, sebab mereka paling jujur melihat keadaan kita. Kalau sampai anggota keluarga kita tidak mengagumi kita, berarti ada yang salah. Harus keluarga kita, dan itu perjuangan paling berat. Sebab tidak mungkin orang tidak mengagumi kita, kalau kita mengenakan karakter Bapak, sifat karakter Tuhan Yesus. Tapi kita tidak dapat mencari kekaguman tersebut, dan tidak menikmati kekaguman tersebut. Kebahagiaan kita adalah, ketika orang mengagumi kita, lalu memuliakan Bapak di sorga, atau diarahkan kepada Bapak di sorga. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita, kalau kita remuk, hancur. Jadi, kalau benar-benar kita memiliki roh Allah, sifat karakter Allah, setan tidak suka kita dikagumi, oleh manusia yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Setan akan berusaha merusak kita dengan segala cara, dan celah apapun, yang bisa dipakainya. Tapi itu bagian dari peremukan. Dulu kita dicelah karena memang kita tercelah. Dulu kita direndahkan karena memang kita masih rendah. Banyak kesalahan. Tetapi setelah kita tidak hidup dalam kesalahan, kita hidup dalam kesucian, bukan lalu berhenti dicelah. Jujur saja, kita berusaha jadi baik karena kita tidak mau dicelah. Karena kita mau berharga, dan banyak upaya kita lakukan. Supaya kita itu terhormat. Kalau bisa dikagumi orang dan menikmati kekaguman, atau pujian itu dulu. Sekarang, semakin kita mau hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah, kita malah diserang, diserbu. Tapi itu justru merupakan indikator, bahwa kita berada di pihak yang benar. Jadi tenang saja, karena kita sedang diremukan. Jadi kalau belum remuk, dipukuli, lalu digosok-gosok, digerus, dipanasi. Kadang-kadang, karena susah remuk, dipanasi dulu, lalu digilas. Sebagaimana, biji zaitun itu keras. Kalau tidak diremukan, tidak ada gunanya, atau sedikit gunanya. Ia harus diremukan, sehingga bisa jadi obat, atau minyak yang multi guna. Yesus diremukan di bukit zaitun. Tetapi, kemenangan Yesus itu, memang dikayu salib. Sejujurnya, rata-rata kita belum remuk. Kalau kita masih tersinggung, tidak rela orang lain, lebih kuat, atau lebih terhormat. Tidak suka, tidak dihormati, atau tidak dihargai. Itu berarti, kita belum remuk. Maka dalam hidup di masyarakat, kita harus peka dan cerdas. Oleh sebab itu, kita mohon Tuhan memberi penerangan kepada kita. Jika kita belum remuk, kita tidak bisa dihadirat Allah. Sebab, berarti kita masih sombong, dan Allah menentang orang sombong. Namun, Allah Bapak dalam kebesarannya, menerima kita, ketika kita belum dewasa, Allah toleransi. Tapi kalau sudah tua, lalu masih keras, jangan-jangan, kita sampai tidak bisa diremukan lagi. Jadi mumpung masih bisa diremukan, kita minta agar Tuhan remukan. Hanya kalau kita diremukan, kita baru bisa dibentuk, oleh Tuhan sesuai dengan apa, yang Allah ingini. Sebagian kita sudah diremukan, tapi, tidak remuk-remuk. Bukan belum diremukan, sudah diremukan, namun, belum remuk-remuk. Masalahnya, kalau tetap tidak remuk, kita bisa diremukan, oleh perbuatan kita sendiri. Misalnya, ketika seseorang menggelapkan uang, lalu ketahuan, remuk dia. Waktu dia terbukti berzina, itu diremukan. Jadi kalau kita bisa, mengusir setan, mendoakan orang sakit, sembuh, jangan sombong. Sebab itu belumlah, puncak kedewasaan. Tapi ketika, kita hidup suci, baru kita dapat, berdiri kokoh. Kita didewasakan. Ini merupakan, pembelajaran yang mahal. Tapi seharusnya, kita tidak jatuh. Di sisa umur hidup kita, kita terus diangkat, mendatangkan kekaguman, atau pujian bagi Allah. Jadi ingat, kita harus bersedia diremukan Allah, dan mau dibentuk, melalui, peremukan tersebut. Demikianlah kebenaran hari ini, Tuhan Yesus memberkati, Shola Gracia.